Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda, tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Misteri Pring Petuk, Ternyata Kami Menginap Di Desa Gaib Pring atau bambu petuk wujudnya sebatang bambu dengan dua tunas ranting yang saling bertemu, Satu tunas menjulang ke atas, satu tunas lainnya menjulur ke bawah. Menurut kebudayaan tradisional Jawa, Pring Petuk adalah suatu pusaka atau jimat yang dianggap dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemegangnya. Pengalaman misteri soal Pring Petuk ini pernah dialami Ali. Aldi tidak pernah menyangka bahwa kepergiannya meninggalkan ibu kota Jakarta, justru membawanya pada kehidupan lain, menyusuri dimensi waktu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebagai salah satu aktivis kampus, tentu mengabdikan dirinya di Lereng Gunung Merapi adalah sebuah tantangan. Dengan keyakinan yang kuat, ia dan beberapa temannya menuju Yogyakarta. Lereng Gunung Merapi dengan segala pesonanya menyimpan misteri tersembunyi. Joko merupakan satu-satunya penduduk asli Yogyakarta. Ia yang selama ini membuat rasa penasaran Aldi semakin menjadi. Begitu juga dengan teman-temannya yang begitu yakin bahwa petualangan mereka justru akan dimulai di Lereng Gunung Merapi. Berapa lama lagi kita akan sampai? Sebentar lagi, Ucap Joko sembari menyatir. Aldi pun kembali tertidur. Sementara Jody masih asik merekam perjalanan mereka. Nampak perbukitan menjulang begitu megahnya. Belum lagi pohon bambu memenuhi sepanjang jalan. Aroma pohon mulai tercium. Samar-samar cahaya matahari terlihat mengabur. Udara dingin pun begitu terasa. Jody mulai menutup kaca mobil dan mematikan kamera. Tak lama adan maghrib berkumandang. Jok, masih jauh perjalanannya. Sebentar lagi, Danu yang sejak tadi setia menemani Joko menyetir mulai gelisah. Pasalnya selama perjalanan, ia tidak pernah tertidur. Dan begitu memperhatikan jalan yang telah dilalui Joko, Ia mencoba tenang dan mempercayakan pada Joko, Meskipun hati kecilnya mulai khawatir. Jok, sepertinya sejak tadi kita hanya berputar-putar sahaja. Ah, itu hanya perasaanmu sahaja. Sungguh Jok, Jalan ini persis seperti gambar yang kuambil tadi. Wajar sahaja jika mirip, Seluruh pemandangan jalan hanya dipenuhi pepohonan rindang. Aldi pun mulai penasaran, Seharusnya mereka sudah sampai sejak tadi. Aldi mulai memperhatikan video yang diambil Jody. Memang benar, Jalan yang dilaluinya saat ini persis dengan video yang diambil Jody beberapa waktu lalu. Berhenti Jok. Joko yang kaget pun mengeram mendadak, Hampir saja menabrak pohon, Mereka semua saling berpandangan, Ada sesuatu yang janggal menimpa mereka. Sejak tadi, Tak ada satu kendaraan pun yang melintas. Tepat di depan mereka, Nampak sebuah batu besar yang serupa dengan video yang direkam Jody. Aldi meyakinkan teman-temannya, Bahwa mereka tersesat. Sejak tadi hanya berputar-putar di tempat yang sama, Namun Joko tetap kekeh pada pendiriannya. Kita tidak tersesat, Sejak tadi saya mengikuti Google Maps. Tapi pada kenyataannya, Kita hanya berputar-putar. Bisa saja Google Maps salah. Aldi mengeluarkan kompas, Benar saja, Jalan yang mereka tuju berlawanan arah. Sebetulnya sejak tadi, Danu sudah merasa aneh, Apa yang nampak di Google Maps, Sangat berbeda sekali dengan kenyataan. Sesungguhnya ada persimpangan jalan sebelum masuk ke arah hutan. Hanya saja persimpangan itu tidak terlihat. Joko pun berbelok ke kiri, Sehingga masuk ke dalam hutan. Mereka pun memutuskan untuk memutar arah. Tak lama nampak sebuah surau, Joko pun memarkirkan mobilnya. Meskipun suraunya terlihat biasa, Namun sangat bersih dan sejuk. Nampaknya surau tersebut sering digunakan penduduk, Meskipun saat ini tak ada seorang pun di sana. Ayo kita sholat di sini. Suraunya bersih sekali, Ucap Joko. Belum pernah aku melihat surau sebagus ini. Sahut Jodi penuh kegaguman. Apanya yang bagus? Jelas-jelas kotor dan menyeramkan. Ucap Albert. Sudah dimalumi saja, Albert masih mengantuk. Ayo masuk. Ucap Aldi. Seusai sholat, Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Albert yang sejak tadi berada di dalam mobil, Ia terus mencerca dengan berbagai pertanyaan tentang surau itu. Mereka pun sempat adu mulut. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki paruh baya dengan rambut memuti, Beserta jenggot yang begitu panjang, Keluar dari balik pohon bambu. Sontak mereka pun terkejut. Tiba-tiba bulu kuduk berkidik. Sepertinya kalian tersesat? Betul pak, kami tersesat. Sahut Jodi sembari menghampiri lelaki tersebut. Seringkali banyak yang tersesat ke tempat ini, Sebaiknya kalian berhati-hati, Tidak lama lagi akan turun kabut tebal. Sudah sejak tadi kami berputar-putar. Jika tidak segera pergi, Akan larut malam tiba di lokasi. Sebaiknya menginaplah di sini. Sangat berbahaya apalagi hujan mulai turun. Di sana rumah saya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap. Setibanya di rumah, Mereka disambut hangat oleh keluarga Pak Surono. Beliau merupakan sesepuh desa. Ia hanya tinggal berdua dengan istrinya, Marsya. Jarak rumah satu dengan lainnya sangat jauh. Hanya ada rumah Pak Surono yang terlihat. Kalian bukan yang pertama kali tersesat di tempat ini. Beberapa minggu lalu seorang pendaki dari Jawa Timur Juga singgah di rumah kami, Ucap Bu Marsya. Mohon maaf, kami merepotkan. Jangan sungkan. Kami senang rumah kami dikunjungi. Cahaya matahari mulai menyusup dedaunan rimbun di hutan. Haldi dan teman-temannya pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Sebetulnya mereka masih ingin berjengkrama dengan Pak Surono dan Marsya istrinya. Tapi tak mengapa, Suatu saat nanti mereka dapat berkunjung kembali. Terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu. Ucap Joko berpamitan mewakili teman-temannya. Rumah kami akan selalu terbuka untuk kalian. Ucap Ibu Marsya sembari memberikan bekal makanan untuk mereka. Kami akan tinggal cukup lama di lering Gunung Merapi. Pasti kami akan bertandang kemari. Mobil plat B pun mulai melaju, meninggalkan pelataran rumah Pak Surono. Mereka melewati surau tempat mereka beristirahat semalam. Mereka pun saling berpandangan. Tak tahan dengan rasa penasaran, Joko memutuskan berhenti di surau. Kenapa kondisi surau nampak berbeda sekali? Ucap Danu. Mungkin saja bukan surau. Ini tempat kita beristirahat semalam. Ucap Aldi. Tidak mungkin. Jalan ini satu-satunya yang kita lewati. Ucap Joko dengan yakin. Apa yang aneh dengan surau ini? Sejak semalamnya seperti ini, kotor dan terlihat ceram. Ucap Albert. Mereka pun serentak menatap Albert dan semakin yakin ada yang tak beres. Sejak semalam, Albert sudah menyangkal surau yang mereka gunakan sangat bagus dan bersih. Mereka baru sadar apa yang dikatakan Albert ada benarnya. Mereka pun pergi meninggalkan surau dengan rasa penasaran mengapa yang mereka lihat berbeda dengan kenyataan. Hampir satu jam perjalanan, akhirnya tibalah di lokasi. Kawasan Bukit Turgo di lereng Gunung Merapi nampak begitu indah. Seluas mata memandang pepohonan hijau nampak begitu asri. Ditambah udara yang begitu sejuk sangat jauh dengan kondisi ibu kota Jakarta tempat mereka tinggal. Kurang lebih satu bulan namanya mereka akan tinggal di sini melakukan kuliah kerja nyata. Mereka pun berbincang-bincang dengan kepala desa beri hal maksud kedatangan mereka. Berbagai program kerja telah mereka paparkan dengan baik. Kepala desa pun mendukung sepenuhnya program yang akan mereka jalankan. Apalagi kedatangan mereka untuk membantu mengembangkan pariwisata di Bukit Turga. Bukankah seharusnya kalian tiba di desa ini semalam? Tanya Pak Lura. Kami tersesat, Pak. Akhirnya kami menginap di rumah salah satu penduduk desa sebelah, Sau Jodi. Tidak ada desa selain tempat ini? Ucapnya dengan penuh keheranan. Belum selesai misteri tentang surau, kini justru hadir di pikiran mereka tentang desa gaib. Mereka semua terdiam. Tak pernah menyangka peristiwa yang mereka alami akan terjadi. Dari sorot mata mereka nampak kecemasan. Mereka pun membuka bekal makanan yang diberikan Ibu Marsyah. Bisa saja bekal makanan tersebut berupa wujud. Dengan penuh kecurigaan, mereka membukanya. Ternyata bekal makanan Ibu Marsyah berisi oseng tempe, cabai hijau, beserta lauk pauk dan nasi merah. Mereka pun dapat bernafas lega. Syukurlah kalian bisa sampai tempat ini karena banyak yang tersesat dan tidak diketahui keberadaannya. Apakah kami tersesat di desa gaib? Sebaiknya kalian beristirahat karena sore nanti akan melakukan survei ke lokasi. Pak Lurah pun berpamitan seolah tak ingin menjelaskan kejadian yang mereka alami. Sore ini mereka memutuskan untuk survei lokasi kegiatan didampingi pemuda desa. Suryo nama panggilannya, tubuhnya tinggi kekar, kulitnya sawo matang, dan ia nampak begitu berwibawa. Ia merupakan cucu sesepuh desa. Matahari sebentar lagi akan menenggelamkan dirinya bersama kenangan. Mungkin hari ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka. Selangkah demi selangkah mulai menapaki Bukit Turga, pohon-pohon begitu rimbun, dan jalan begitu licin, jika tidak hati-hati, dapat bergelincir. Suryo tak hanya menjadi penunjuk arah, ia pun menceritakan berbagai sejarah tentang Bukit Turga. Suryo meskipun wajahnya dingin, tapi dia begitu ramah, sehingga dapat berbaur dengan Aldi dan teman-temannya. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di Bukit Turga. Panorama alam begitu memukau, betapa indah pemandangan di puncak ketinggian. Grimis mulai membasahi tanah, mereka pun tidak bisa berlama-lama di puncak, apalagi matahari mulai terbenam. Tak ada lagi cahayanya menelisik masuk di antara dedaunan. Di tengah perjalanan, Albert terhenti sejenak. Dia melihat seorang gadis termenung seorang diri di bawah rimbunya pepohonan. Gadis tersebut begitu cantik, berkulit putih rambutnya panjang, tubuhnya pun nampak seperti gitar Spanyol. Tinggi dan ramping begitu sempurna untuk ukuran perempuan. Belum lagi, nampak kedua lesung pipi jika ia tersenyum. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!